Intro Menurut saya menjadi anak seorang publik figur, terlebih seorang ulama besar yang dikenal dan menjadi panutan masyarakat, saya lahir dari keluarga yang baik-baik. Tapi di sisi lain juga saya harus ada tanggung jawab, harus menjaga nama baik almarhum, meneruskan apa yang almarhum sudah perjuangkan selama ini. Seperti sekarang ketika almarhum baru wafat, saya sudah diamanahi di usia yang sangat muda, mengelola yayasan dan pesantren yang ditinggalkan. Kalau ditanya rasanya sih, ada susah, ada senang, ada sedih, karena apa yang kita lakuin masyarakat melihat, apa yang kita lakukan jamaah melihat. Dan saya harus mencontohkan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, untuk menjaga nama baik almarhum juga. Yang Abi didik itu banyak ya, secara garis besar adalah bagaimana Abi itu selalu bilang hidup ini sementara, hidup ini sementara. Usia Abi gak akan lama, Abi selalu bilang seperti itu. Dan memang benar, kita siapa yang menyangka marhum Abi wafat di usia yang 49 tahun. Itu benar-benar gak menyangka, dan kayaknya sih baru kemarin. Kalau misalkan di yang paling ingat banyak didikan. Cuma yang paling saya berkesan di saya itu, contohnya di usia 4 tahun, 5 tahun, saya sudah diwajibkan salat subuh berjamaah di masjid. Jadi mau gak mau, mau saya lagi ngantuk, mau apa itu masih kecil. Usia 4 tahun, 5 tahun sudah harus ke masjid. Dan menurut saya, itu ibu saya sampai bilang, Jangan, itu masih kecil, kasian begini. Tapi kalau Abi itu, kalau mendidik anaknya itu gak bisa begitu. Tegas, Abi itu tegas, ada rasa ketegasnya disitu. Sampai masjid pun, itu adik saya setahun dibawa saya usianya. Adik saya setelah ke masjid di gendong, sampai masjid pun tidur. Gak sholat, apa kata Abi saya gak apa-apa, yang penting dia udah mau ke masjid. Begitu cara Abi saya itu mendidik anak-anaknya. Ketika masuk pesantren juga, Ibu saya nangis, jangan, kasian, nanti kita gak bisa ketemu lagi, gimana, gimana, gimana. Abi saya gak, Abi saya juga sedih. Tapi dipaksa, saya pun nangis lima hari awal, pertama mondok. Tapi sekarang, hikmahnya apa yang saya rasakan? Saya menikah di usia muda, terlebih istri saya tiga tahun di atas saya. Didikan dan semua didikan di pesantren, semua didikan ayah saya, itu bener-bener kepake, bener-bener kepake. Dan saya merasakan, selama ini saya itu dididik untuk menjadi orang yang seperti ini. Meskipun saya sekarang masih banyak kekurangan juga. Tapi, alhamdulillah saya bersyukur lah, gitu. Ketika meskipun dulu, meskipun ketika saya dididik, saya tuh baik berpikir kayak, ayah saya bagaimana, bagaimana, kok gini sih, kok gini sih. Tapi sekarang saya sudah merasakan apa hikmahnya, gitu. Pertama harus dicatat, ayah saya poligami itu, sekarang tiga istri ya, meninggalkan tiga istri. Total kita ini delapan bersaudara, empat dari yang pertama, tiga dari yang kedua, dan satu dari yang terakhir. Bahkan anak terakhir, ayah saya belum sempat menyentuh sampai ayah wafat. Karena masih bayi, baru dua bulan. Jadi, sentuhan pertama terakhir itu ketika lamar mu wafat, sampai rumah, dibuka kain kafannya, dicium di situ buahnya. Udah, itu pertama dan terakhir, ketika saya sudah wafat. Untuk membagi waktu, pertama harus dicatat. Kalau ayah saya ini, ini demi Allah, saya bersaksi, sudah bawa nama Allah. Ayah saya selalu menguntamakan yang pertama. Itu yang harus dicatat. Yang pertama itu, kalau kata ayah saya itu, itu ratu. Bahkan di kontak handphonenya, saya juga sudah pernah lihat, ratuku, sayangku, villa. Begitu, abis menamai, begitu mengistimewakan yang pertama. Dan kalau misalkan pembagian waktu, itu benar-benar dibagi lah per minggu, kemana, kemana, kemana. Cuma saya bisa bilang, perlakuan yang paling istimewa itu, dan memang diistimewakan itu yang pertama. Karena bagaimanapun juga, yang pertama itu ya, yang paling berjasa, yang paling menemani Abi dari dulu sampai sekarang, sampai akhirnya Abi. Dan Abi juga ketika poligami itu kan izin dulu. Nggak izin sama, nggak diizinkan. Nah, itu dia. Ini yang saya heran. Banyak netizen ribut. Oke lah, kalau poligaminya diem-diem, boleh ribut. Atau misalkan yang diutamakan istri kedua, ya boleh ribut. Tapi ini poligaminya izin, istri koroh ada, izin negara ada. Kan di-share ke publik itu, untuk dalam artian supaya tidak jadi fitnah, dan menjadi syiar. Kalau misalkan dinyinyirin juga lah, kita juga bahagia begitu. Kitanya akur, kitanya bahagia, kenapa masih dinyinyirin? Jangan-jangan kalian ini bencinya benci sama poligami. Sedangkan poligami itu kan syariat. Begitu. Itu termasuk dalam syariat, dan kita nggak bisa benci itu. Menolak di poligami boleh. Tapi, kalau membenci poligami itu bahaya. Poligami intinya ada yang baik, ada yang buruk. Seperti menikah tadi. Makanya saya bilang, jangan contoh poligami kalau misalkan belum siap. Apalagi kalau istri pertama ke izin, mendingan nggak usah.